Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukuran lillah amma ba'du Para pemirsa dimanapun berada Ibadah puasa adalah bentuk ketaatan seseorang Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Banyak keutamaan ibadah puasa Yang dibicarakan di dalam Al-Quran dan Al-Hadith Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keutamaan kepada ibadah puasa Yang pertama, ibadah puasa diwajibkan selama satu bulan penuh Selama bulan secara Ramadan Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan ibadah puasa selama sebulan penuh? Karena pasti dibalik perintah ini Ada keagungan yang Allah subhanahu wa ta'ala Persiapkan dalam ibadah puasa ini Salah satu keagungannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan seseorang La'allakum tatakun Menjadi orang-orang yang mutaqin Orang-orang yang bertakwa dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 Yang kedua, keutamaan ibadah puasa adalah Dengan melaksanakan ibadah puasa Akan terampuni segala macam dosa-dosa Sudara, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bisa terampuni dengan melaksanakan ibadah puasa Hal ini terjermin dalam hadith riwayat Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radiyallahu an Qalan Nabi salallahu alaihi wasalam Bersabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam Barang siapa yang berpuasa karena iman Karena mengharap balasan pahala Mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu Diperkuat dalam sebuah hadith riwayat Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radiyallahu an Qalan Nabi salallahu alaihi wasalam As-salawatu al-khamsu Wal-jumu'atuhu ilal-jumu'ati Wal-ramadhanu ilal-ramadhan Mukafaratun ma'bainahunna Idha jetunibatil kabair Solat lima waktu Antara jumat ke jumat berikutnya Antara Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya Adalah menjadi terhapusnya dosa antara keduanya Jika dosa-dosa besar itu dijauhi Sudara Di samping itu Keutamaan ibadah puasa yang lainnya adalah Pahala ibadah puasa Tak pernah terbatas Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kata dalam sebuah hadis Satu kebajikan dibalas dengan sepuluh kebajikan Bahkan dibalas juga dengan tujuh ratus kali lipat Bahkan lebih dari itu Allah subhanahu wa ta'ala balas Ibadah-ibadah yang lain Tapi ibadah puasa Menempati tempat yang khusus Bersabda Rasulullah salallahu alaihi wasalam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kudsinya Kullu'amal ibni adama lahu illa sawum fainnahu li wa ana ajazibih Setiap amalan anak Adam itu baginya Kecuali ibadah puasa Sesungguhnya ibadah puasa itu untukku kata Allah Dan aku yang akan membalasnya Sudara Ibadah puasa menempati tempat yang sangat khusus Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya Dengan bilangan yang tak tertentu Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain Ini artinya puasa menempati tempat yang khusus Karena disitu keikhlasan seorang hamba dalam menahan laparnya Keikhlasan seorang hamba dalam berpuasa karena Allah Itulah yang ternyata mendapatkan tempat yang sangat mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Yang selanjutnya Bau mulut orang yang berpuasa Ternyata begitu harum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hal ini tercermin dalam hadis sahih muslim yang diruatkan oleh Abu Hurairah Bersabda Rasulullah subhanahu wa ta'ala Bau mulut orang yang berpuasa Ternyata lebih harum di sisi Allah daripada baunya minyak kasturi Sudara-sudara kaum muslimin rahimakumullah Bau mulut orang yang berpuasa Mungkin di hadapan manusia Itu dibenci bahkan tidak disukai Tetapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bau mulut orang yang berpuasa Ternyata lebih harum Lebih disukai oleh Allah daripada baunya minyak kasturi Kenapa? Karena keikhlasan seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa Walaupun dia tidak menemui makanan dalam sehari penuh Minuman dalam sehari penuh Membuat mulutnya tidak sedap Maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencintainya Yang terakhir adalah Keunggulan, keutamaan puasa Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim Disana dinyatakan Puasa itu memiliki dua kegembiraan Kegembiraan yang pertama adalah Kegembiraan ketika dia berbuka puasa Yang kedua adalah Kegembiraan ketika nanti dia Bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat Orang-orang yang berpuasa Akan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syurga ar-rayyan Mereka yang berpuasa Nanti akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wahai orang yang berpuasa Masuklah kalian semua Kedalam pintu syurga ar-rayyan Demikian dan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh